Koalisi Perubahan Pengusung Anies Beswedan meminta Presiden Joko Widodo untuk netral di Pilpres 2024. Bila Presiden netral, kontestasi pemilu 2024 akan kondusif. Tentu perkembangan ini juga kami harap ini dilengkapi dengan para penyelenggara pemilu dan juga aparat pemerintah untuk semuanya menyambut situasi ini dengan mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral. Sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari dua, ini satu hal yang positif. Tapi juga ini harus bersinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat yang mereka berkewajiban yang menciptakan situasi yang jujur dan adil. Tidak memihak siapapun. Termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini.